Apakah saya memenuhi syarat sekarang? Lin Suan menata pangeran naga dan menyeringai. Wajah pangeran naga tampak sangat gelap. Tidak dapat dipercaya bahwa Lin Suan dapat menangkis serangannya. Orang harus tahu betapa mengerikan garis keturunannya. Bahkan jika itu adalah sage agung tingkat menengah, gerakan ini akan diinjak-injak hingga berkeping-keping olehnya. Tapi Lin Suan memblokirnya. Aku meremehkanmu. Bakatmu memang luar biasa. Jika tidak ada tirk, tidak akan ada seorangpun yang mampu menyaingimu. Tetapi sayang sekali aku telah muncul, jadi kalian pasti terinjak-injak di bawah kakiku. Mata pangeran naga kembali bersinar dengan percaya diri. Memangnya kenapa kalau Lin Suan menghalanginya? Itu hanya serangan biasa. Selanjutnya, dia akan memberi tahu Lin Suan apa itu keputus asaan. Tinju dewa jalur naga. Pangeran naga meninju. Teknik yang mengerikan itu ada di tangannya. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari serangan Long Ao Zi sebelumnya. Cahaya yang mengerikan itu menembus langit. Sangat kuat. Banyak sekali orang yang menatap langit dengan ngeri. Lin Suan mendengus dingin. Itu adalah tinju enam jalan lagi. Keduanya bertabrakan lagi seolah-olah dua dunia sedang bertabrakan. Setelah satu serangan, Lin Suan tertawa. Apakah ini kekuatan sang raja? Itu saja. Itu saja. Upil mata pangeran naga mengerut saat mendengar ini. Lin Suan benar-benar berani meremehkannya. Transformasi jalur naga sembilan. Transformasi pertama. Serangan lain dilancarkan. Dan muncullah seekor naga raksasa di langit. Kekuatan serangan ini bahkan lebih mengerikan dari Dragon Path Divine Fish. Banyak sekali orang berseru. Itulah kemampuan ilahi Sang Tir. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari Long Ao Zi. Lin Suan ini sudah mati. Itu sudah pasti. Tidak peduli seberapa kuat dia. Bagaimana dia bisa menangkis serangan ini. Kakak Lin, coba saya lihat bagaimana kamu menghalanginya. Mata Yehudao juga berbinar. Ilmu pedang, tubuh ilahi, atau kemampuan ilahiyah lainnya. Menghadapi serangan ini, Lin Suan juga merasa terancam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak berani ceroboh. Kemudian, dia menepuk telapak tangannya. Tangan kanannya hitam seperti tinta, dan berubah menjadi segel besar yang menamparkan ke depan. Segel Dewa Iblis juga merupakan kemampuan suci seorang tirk. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Kehampaan pecah dan kekacauan memenuhi udara seolah-olah dunia terbelah. Apakah Lin Woody meninggal? Mereka melihat ke depan, namun tak lama kemudian, mereka merasa takut. Lin Suan tidak mati. Sebaliknya, ia berhasil menangkis serangan telapak tangan sebelumnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia benar-benar mampu menghalangi kemampuan ilahi seorang kaisar agung. Dari mana orang ini berasal? Apa yang telah dialami selama bertahun-tahun ini? Orang-orang di istana naga menjadi gila. Bahkan wajah pangeran naga pun menjadi pucat lagi. Seberapa kuat dia, selain Kun Pengzi, tidak ada yang bisa membuatnya serius. Adapun yang lainnya, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia telah mengeksekusi kemampuan ilahi alam Raja Beladiri untuk menghadapi semut, namun dia masih tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Naga melintasi sembilan transformasi, transformasi kedua. Kedua naga raksasa itu berguling dan menyerang ke depan. Kekuatannya meningkat secara eksponensial. Lin Suan masih menggunakan segel Dewa Iblis untuk melawannya, tetapi kekuatan di atasnya bahkan lebih mengerikan. Apakah dia juga memblokir serangan kedua? Semua orang terkejut. Jika serangan pertama disebabkan oleh keberuntungan, maka serangan kedua disebabkan oleh keberuntungan. Itu tidak bisa lagi dijelaskan oleh keberuntungan. Lin Suan benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tirk sekarang. Pangeran naga menyerang lagi. Kali ini, ada tiga sosok naga. Segel Dewa Iblis bersinar terang, dan rune yang sangat mengerikan muncul di atasnya, seolah-olah akan menekan langit dan bumi. Setelah satu serangan, ketiga sosok naga itu tertekan antara langit dan bumi. Mereka meraung ke langit, namun mereka tidak dapat melarikan diri. Lin Suan tertawa. Pangeran naga, kau biasa saja. Seseorang seperti Anda masih ingin dinobatkan menjadi raja. Konyol. Dia berhasil. Apakah dia benar-benar berhasil? Bayi Susu terkejut. Naga merah juga tidak dapat mempercayainya. Astaga, apa yang digunakan anak ini? Mata Yehudao bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menatap segel hitam itu. Aku merasakan aura segar di sana. Mungkinkah itu adalah kemampuan ilahi alam Kaisar Agung? Dia tersentak. Dia tidak menyangka bahwa saudara Lin juga mampu mengolah kemampuan ilahi alam Kaisar Agung. Tidak heran dia bisa bersaing dengan tir. Pangeran naga tidak bergerak. Matanya bersinar terang saat dia berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu juga mengetahui kemampuan ilahi. Itu sungguh di luar ekspektasi saya. Apa? Lin Suan benar-benar menggunakan kemampuan ilahi alam Kaisar Agung? Ya ampun, dia ternyata tahu kemampuan ilahi alam Kaisar Agung. Mungkinkah dia juga seorang tir? Tidak mungkin, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan seperti itu. Mungkinkah dia menemukan kemampuan ilahi alam Kaisar Agung di beberapa reruntuhan di luar? Keberuntungannya terlalu baik, seruan-seruan terkejut terdengar satu demi satu. Pada saat ini, mata semua orang menjadi merah. Mereka hanya bisa merasa iri karena pangeran naga memiliki kemampuan ilahi alam Kaisar Agung karena dia seorang tir. Tapi Lin Suan sama seperti mereka. Dia bukan seorang tir, juga bukan anggota ras tir. Namun sekarang, Lin Suan juga memiliki kemampuan ilahi alam Kaisar Agung. Mereka hampir menjadi gila. Bahkan mata beberapa pembangkit tenaga listrik generasi tua menyala-nyala karena gairah. Jika ada kesempatan, mereka akan menyerang dengan segala cara. Apakah dia telah ditemukan? Lin Suan menyipitkan matanya. Namun, tak lama kemudian, dia mendengus dingin. Jadi apa? Kali ini, dia tidak berencana untuk bersembunyi. Jadi bagaimana jika dia ketahuan? Nak, apa kau pikir kau dapat menandingiku hanya karena kau memiliki kemampuan ilahi alam Kaisar Agung? Kamu terlalu naif. Warisan seorang Kaisar Agung kuno tidak sesederhana yang anda pikirkan. Selanjutnya, saya akan membiarkan anda melihatnya sendiri. Di sampingnya ada beberapa sosok naga yang berguling-guling. Jelas saja, pangeran naga akan menggunakan teknik yang lebih mengerikan. Mata Lin Suan bersinar terang. Tiba-tiba dia tertegun dan menghela nafas. Waktuku sepertinya sudah habis. Waktunya habis. Maksudnya itu apa? Semua orang bingung. Segera, mereka menemukan bahwa segel hitam di langit perlahan menghilang. Tiga naga raksasa terbang dan meraung ke langit. Tidak hanya itu, sosok Lin Suan juga menjadi redup, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Woody terluka? Apakah dia akan mati? Seruan terdengar satu demi satu. Sang naga merah dan yang lainnya juga merasa gugup. Mata Yewudao bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan berseru. Tidak, itu bukan kematian, itu kloning. Kekuatan klonnya telah habis dan hampir menghilang. Apa? Apakah ini klon? Semua orang tercengang. Keberadaan yang menekan Long Ao dalam dua gerakan dan sekarang dapat menggunakan kemampuan ilahi alam Kaisar Agung untuk bersaing dengan pangeran naga. Anda mengatakan ini hanya kloningan. Mereka tidak bisa menerimanya. Lalu dimanakah tubuh asli Lin Suan? Seberapa kuat tubuh asli Lin Suan? Mungkinkah dia sudah setara dengan putra mahkota? Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Apakah ada orang yang benar-benar bisa begitu menantang surga? Sial, pangeran naga juga marah. Dia merasa seperti ditampar di wajahnya. Orang yang bertarung dengannya hanyalah klon. Apakah pihak lain meremehkannya? Dia menepukkan telapak tangannya dan menyelimuti klon itu. Namun, ki iblis itu bergulung dan menghilang. Klon Lin Suan menghilang tanpa jejak. 5062 Tidak masalah apakah kau klon atau tubuh aslimu. Kau tetap akan hancur saat bertemu denganku. Lin Woody, suatu hari nanti, aku akan beritahu kamu apa itu keputus asaan. Pangeran naga menarik telapak tangannya dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan dingin, dalam sebulan, aku akan dinobatkan sebagai raja mahkota di Sekte Jalan Sejati. Saat itu, aku akan menjadi raja dunia. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Pertemuan itu telah dirusak sepenuhnya oleh Lin Suan. Dia terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Orang-orang dari Istana Naga juga mengantar para tamu. Orang-orang di sekitar semuanya pergi. Mereka amat terkejut. Mereka dengan cepat menyebarkan berita tersebut, terutama dari tiga ortodoksi besar dan klan kuno. Kembalinya Lin Suan menyebabkan keributan besar. Dia terlalu kuat. Apa, maksudmu Lin Suan sudah kembali? Selain itu, ia bisa bersaing dengan Pangeran Naga. Sungguh lelucon. Memangnya dia siapa? Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Putra Kaisar? Beberapa ahli dan orang suci menggelengkan kepala ketika mendengar hal itu. Namun, mereka menyadari bahwa berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di antara mereka ada lima pendekar pedang agung dari sekte surgawi, Yehudao, dan penguasa sekte bumi. Orang-orang ini tidak akan berbohong. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah Lin Suan menjadi begitu kuat? Dia terlalu menantang surga. Dia benar-benar seorang kaisar agung muda. Tahukah Anda bahwa itu belum semuanya? Orang yang bersaing dengan Pangeran Naga hanyalah klon Lin Suan. Berita ini membuat banyak orang menjadi gila. Sebuah klon bersaing dengan putra kaisar. Ya Tuhan, ya bumi, pemandangan macam apa ini? Semua orang merasa itu sangat tidak nyata. Seorang makhluk muda yang agung. Lin Suan sudah memiliki kekuatan seperti putra kaisar. Dia berada di atas segalanya. Dikatakan bahwa dia juga telah mengembangkan kekuatan ilahi kaisar agung. Siapa yang bisa menekannya di masa depan? Diskusi dapat didengar satu demi satu. Pada saat ini, orang-orang dari tiga ortodoksi besar terkejut. Klan leluhur dan sekte besar ketakutan. Terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Lin Suan. Mereka menghadapi musuh besar. Sekarang mereka hanya bisa menaruh harapan pada Pangeran Naga. Mereka berharap Pangeran Naga dapat menunjukkan kekuatannya dan membunuh Lin Suan. Ketika Tianzong mendengar berita itu, dia juga terkejut. Mata Kun Pengzi berbinar. Lin Suan, lawan lain muncul entah dari mana. Sebelumnya, dia tidak memperdulikannya sama sekali. Baginya, lawan terkuatnya hanyalah Pangeran Naga. Tentu saja ada ancaman lain, seperti Liv Daodenir dan Ancient Wind. Orang-orang ini mengolah warisan para kaisar agung. Di masa depan, mereka mungkin bisa melawan mereka. Namun bagi Lin Suan, dia tidak peduli sama sekali. Tapi sekarang, kecepatan pertumbuhan pihak lain telah jauh melampaui imajinasinya. Seorang makhluk agung muda, menariknya, itu benar-benar zaman kemasan. Namun, saya tidak takut apapun. Kun Pengzi berdiri, dan Ki Yin Dan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dia bagaikan dewa, sangat misterius. Orang-orang di istana naga menggertakkan giginya. Pengadilan 10 ribu naga juga telah mengumpulkan banyak ahli dan tetua. Seseorang berkata, siapa yang mengira dia adalah momok seperti itu? Aku akan pergi dan membunuhnya. Seorang sage agung yang mengerikan berjalan keluar, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Namun salah satu leluhur menggelengkan kepalanya. Tidak, sekuat apapun dia, dia pasti bukan tandingan pangeran naga. Mereka akan membuatnya tetap hidup. Ketika pangeran naga dimahkotai, mereka akan menggunakannya sebagai korban. Mata orang-orang di istana 10 ribu naga berbinar. Dalam sebulan, pangeran naga akan dinobatkan menjadi raja. Pada saat itu, selama upacara, pangeran naga akan membunuh Lin Suan di depan seluruh dunia. Baru pada saat itulah dunia akan terkejut dan semua orang akan tahu siapa penguasa dunia. Waktu yang tersisa hanya tinggal sebulan. Mereka harus mempersiapkan diri dengan baik dan mengundang para pakar dunia. Kali ini penobatan mereka harus melampaui kun pengsi. Orang-orang di istana 10 ribu naga bergerak cepat. Di sisi lain, di wilayah Inti Sekte Tao. Ketika para tetua mengetahuinya, mereka semua tercengang. Mereka salah menilai. Mereka tidak menyangka Sekte Tao memiliki naga tersembunyi seperti itu. Namun mereka ragu-ragu. Jika sebelumnya mereka pasti senang. Karena Lin Suan ini juga memiliki hak untuk dinobatkan menjadi raja. Namun, keadaannya kini berbeda. Pangeran naga akan segera dinobatkan. Pangeran naga dan Lin Suan adalah musuh bebuyutan. Bisakah Sekte Tao menghidupi dua orang? Mereka hanya bisa memilih satu. Beberapa tetua mendesah. Mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu. Sebelumnya, sebelum Lin Suan, telah ada pula yang memperlihatkan bakat seorang paragon muda. Itulah Longguang, pusat kekuatan suku naga. Dia pernah bertanding dengan pangeran naga namun tiba-tiba terjatuh. Walaupun tidak ada bukti, para tetua ini tahu bahwa kemungkinan besar pengadilan 10 ribu naga telah melakukannya. Pengadilan 10 ribu naga tidak mengizinkan siapapun mengancam pangeran naga. Akankah Lin Suan menjadi Longguang kedua? Apa yang akan terjadi padanya? Para tetua ini tidak tahu, tetapi mereka tidak optimis. Di sisi lain, persatuan ilahi sangat bersemangat. Pada hari ini, semua anggota persatuan ilahi berkumpul bersama. Mereka sangat bersemangat saat melihat ke depan. Bos Lin telah kembali dan bahkan dapat bersaing dengan pangeran naga. Pemandangan macam apa ini? Sebelumnya, mereka telah ditekan oleh istana naga dan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Banyak orang bahkan terluka parah dan ada yang terjatuh. Mereka mengira bahwa persatuan ilahi telah berakhir. Mereka tidak menyangka keadaan akan berubah dan Lin Suan akan kembali. Persatuan ilahi akhirnya akan bangkit lagi. Di depan, naga merah dan yang lainnya juga sudah menunggu. Tak lama kemudian, sesosok seperti iblis muncul di kejauhan. Apakah itu klon lain? Naga merah bertanya. Sosok itu adalah kloningan Lin Suan. Dia mengangguk. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menembus menara teluk suci dan mencapai puncaknya dalam waktu satu bulan. Oleh karena itu tubuh utamaku tidak dapat keluar. Sang naga merah dan yang lainnya terkesiap ketika mendengar hal ini. Mencapai puncak dalam waktu satu bulan. Bukankah itu berarti dia juga akan dinobatkan sebagai raja? Apakah persatuan ilahi akan memiliki seorang raja dengan satu mahkota? Itu hebat. Dengan cara ini, mereka tidak perlu takut lagi pada istana naga. Jadi kenapa kalau itu adalah pangeran naga? Mereka juga memiliki seorang raja dengan satu mahkota di pihak mereka. Dengan klonnya yang mengawasi persatuan ilahi, Lin Suan juga mulai membuat pengaturan. Dia berkata dengan lantang, Semuanya, saya tahu bahwa kalian pernah ditekan dan diserang sebelumnya. Kami akan membalas dendam. Sorak-sorai terdengar silih berganti saat para anggota persatuan ilahi bersorak. Mereka semua telah melihat harapan. Lin Suan melambaikan tangannya sekali lagi dan tersenyum. Ayo, izinkan saya memperkenalkan beberapa teman baru kepada semua orang. Dengan lambayan tangannya, sebuah pusaran muncul di udara. Senior Sol, keluarlah. Orang-orang yang keluar adalah Sol Sage, Sol Cliff, dan Sol Sage lainnya. Setelah mereka keluar, mereka berdiri dalam kehampaan dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Para jenius di sekitar persatuan ilahi menyipitkan mata mereka. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk dan membunuh menyelimuti mereka. Nampaknya hawa itu dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh mereka. Siapakah orang-orang ini? Naga merah pun terkejut. 5.063 Bai Susu mengerutkan kening dan berkata, Aura pembunuh yang mengerikan. Mungkinkah mereka pembunuh? Lin Suan tersenyum. Benar, mereka adalah pembunuh dan kiling Sage yang sangat mengerikan. Mereka muncul dan menghilang secara misterius dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Mereka adalah teman-teman hidup dan mati yang kutemui saat aku berlatih di luar. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Selanjutnya, waktunya untuk merayakan. Semua orang gembira bisa bertemu lagi setelah lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, perjamuan itu berlangsung selama 6 hari dan semua orang masih belum puas. Akan tetapi, Naga merah dan yang lainnya tahu bahwa ada hal yang lebih penting yang menanti mereka. Hari ini, semua orang berkumpul lagi. Lin Suan bertanya tentang apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah maksud Mulan Zeyu adalah orang yang memimpin penindasan serikat ilahi selama ini? Wajah Lin Suan dingin. Wanita ini telah menyerang mereka lebih dari sekali. Sebelumnya, dia mengandalkan para jenius dari suku biru. Kemudian, ketika para jenius dari suku biru dihancurkan, dia mengandalkan Long Ao. Dia telah menggunakan kekuatan istana naga untuk menekan mereka. Sepertinya dia tidak perlu ada. Mari kita mulai dengan dia, kata Lin Suan dingin. Karena Lan Zeyu adalah pelaku utamanya, dia tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Ayo kita pergi dan membalas dendam. Lin Suan melambaikan tangannya dan berjalan maju. Pada saat ini, berita yang lebih mengerikan datang. Pangeran naga telah berhasil mencapai puncak. Pada saat ini, suara lonceng yang mengerikan datang dari Menara Teluk Suci dan bergema ke segala arah. Banyak sekali orang di kota kuno Teluk Suci memandang kekejauhan. Apakah ada yang berhasil mencapai puncak lagi? Pangeran naga telah melakukannya. Sudah menjadi fakta bahwa dia telah dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Seruan-seruan terdengar satu demi satu. Orang-orang di istana naga tertawa terbahak-bahak. Ini hebat. Keluarga dan sekte di bawah pangeran naga juga gembira. Mulai sekarang, mereka akan terbang ke langit. Tianzong mengerutkan kening dan mata kunpeng si berkedip. Apakah dia akhirnya mencapai puncak? Sekarang dia memenuhi syarat untuk bertarung bersama mereka. Jika saatnya tiba, mereka harus melihat seberapa kuat dia. Aura hitam dan putih muncul di matanya. Lin Suan dan yang lainnya juga tampak serius saat mendengar berita itu. Mencapai puncak melambangkan puncak kekuatan. Bai Susudan yang lainnya menoleh ke arah Lin Suan. Apakah dia masih akan bergerak? Bagaimanapun, klan biru berada di bawah komando kaisar naga. Menyerang, Lin Suan tetap tidak tergerak. Tubuh utamanya telah menyapu menara sekret abis. Dengan kekuatan tubuh utamanya, hanya masalah waktu sebelum ia mencapai puncak. Jadi dia sama sekali tidak takut pada pangeran naga. Mereka berjalan menuju istana naga, tetapi mengetahui bahwa Lan Zeyu telah pergi. Kata-katak itu, dia sama sekali tidak kembali ke istana naga. Sejak hati Dao Long Ao hancur, dia tampaknya telah pergi bersama keluarganya. Wanita ini benar-benar licik, gerutu naga merah. Sekarang Long Ao lumpuh, Lan Zeyu bahkan tidak berani kembali ke istana naga tanpa dukungan apapun. Tampaknya dia tahu kita harus mencarinya lagi. Bai Susu mendengus dingin. Sayangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kami sudah lama mengawasinya, dan kami tahu tiga tempat yang sering dikunjunginya. Ayo pergi. Lin Xuan melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya keluar. Danau Bright Moon. Tempat ini bagaikan surga di bumi, dan merupakan tempat yang pernah dikunjungi Lan Zeyu sebelumnya. Pada saat ini, masih ada penjaga dari istana naga yang menjaga tempat ini. Tiba-tiba pupil mereka menyempit karena mereka melihat sekelompok orang muncul di hadapan mereka. Siapa ini? Berhenti, kembali. Ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Orang-orang dari istana naga berteriak dengan dingin. Namun, yang menyambut mereka adalah tamparan. Sebuah telapak tangan hitam menutupi langit dan menutupi bumi, menghancurkan mereka menjadi kabut berdarah. Sialan, siapa itu? Itu terlalu kuat. Para penjaga merasa ngeri. Di antara mereka ada seorang bijak agung, dan wajahnya penuh dengan keputus asaan. Seseorang yang mampu membunuhnya dengan satu gerakan pasti bukan orang biasa. Aura iblis yang menakutkan mengingatkannya pada seseorang yang baru saja kembali. Kamu Lin Xuan. Dia merasa ngeri. Lin Xuan tersenyum. Benar? Ini aku. Dimana Lan Zeyu? Apakah Anda mencari Fahiri Lan? Dia tidak ada di sini. Sang bijak agung merasa ngeri. Lin Woody, jangan terlalu berlebihan. Tidakkah kamu tahu bahwa pangeran naga kita sudah mencapai puncaknya? Jadi apa? Lin Xuan tidak tergerak. Dia menamparkan jiwa lawannya hingga berkeping-keping. Lalu, katanya, masuklah dan carilah dia. Orang-orang dari persatuan ilahi bergerak maju satu demi satu dan pertempuran besar pun terjadi. Beberapa penjaga di dalam juga berteriak-teriak. Mereka ingin mengirimkan sinyal bahaya. Tangan Lin Xuan menutupi seluruh area. Tidak ada satu pesan pun yang dapat terkirim. Naga merah dan yang lainnya bergerak maju. Kali ini, orang-orang dari sekte jiwa juga datang. Hun ia memimpin mereka dan muncul lalu menghilang secara tak terduga. Pada akhirnya, semua orang di Danau Bulan cerah mati, dan seluruh danau menjadi merah karena darah. Apakah dia di sini? Lin Xuan bertanya. Orang-orang itu mencari sekali dan menghancurkan tanah, mengubahnya menjadi jurang. Mereka berkata, tidak, dia tidak ada di sini. Lalu, mereka pergi ke tempat lain. Kemudian, posisi kedua dan ketiga semuanya menerima pukulan telak. Akan tetapi, masih belum ada tanda-tanda kehadiran Lan Zeyu. Kemana dia pergi? Bae Susu berkata, dia seharusnya kembali ke Suku Biru. Saya tahu tentang cabang mereka di Manor Domain. Suku Biru. Ayo. Kelompok itu berangkat lagi. Jadi bagaimana jika itu adalah klan leluhur? Mereka masih berani menyerang secara agresif. Istana Bulu Biru. Istana yang diberi nama Lan Zeyu adalah wilayah yang baru dibangun. Orang-orang yang tinggal di sana berasal dari garis keturunan Lan Zeyu. Saat ini, banyak ahli berkumpul di Blue Feather Manor. Seorang lelaki tua berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia adalah kakek Lan Zeyu. Di sampingnya adalah ayah Lan Zeyu dan tokoh-tokoh penting lainnya dari Suku Biru. Seseorang berkata, itu hebat. Meskipun hati Daolong Ao hancur, Pangeran Naga akhirnya berhasil. Kekuatan Suku Biru juga akan meningkat di masa depan dan melampaui klan leluhur lainnya. Lin Woody tidak perlu takut pada apapun. Kakek Lan Zeyu tersenyum. Saya sudah menerima berita. Pangeran Naga secara pribadi akan membunuh Lin Woody selama upacara penganugerahan raja untuk mengintimidasi semua orang. Oleh karena itu, Lin Woody pasti akan mati. Hahaha. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Seberkas cahaya pedang menembus sembilan langit bagaikan sambaran petir, membelah langit dan bumi. Ola besar mereka juga mulai bergetar hebat. Siapa ini? Beraninya mereka datang ke Blue Manor dan berperilaku kejam. Semua tokoh penting mengundurkan diri. Mereka melihat langit terbelah di depan mereka dan sekelompok orang berjalan mendekat. Yang ada di depan adalah seorang pria berjubah hitam. Lin Woody, itu kamu. Beraninya kau datang ke sini? Ayah Lan Zeyu berteriak, kau sedang mencari kematian. Menyerang. Atas perintahnya, formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling mereka, bersama dengan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari suku biru. Formasi itu memancarkan kilatan petir yang mengerikan, api yang mengerikan, dan air laut yang deras. Mereka semua bergegas mendekat, mencoba menelan Lin Suan. Lin Suan meraung dan melambaikan tangannya. Pedang ki yang mengerikan menebas ke segala arah, menghancurkan langit dan bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada formasi roh itu, dan semuanya hancur berkeping-keping. 5064 Orang-orang dari klan biru tercengang. Susunan formasi ini telah mereka pasang dengan hati-hati dan sangat mengerikan. Bahkan sekelompok orang bijak agung mungkin tidak dapat menghancurkannya. Tetapi sekarang, hanya dengan beberapa pedang sederhana dari Lin Suan, dia tercabik-cabik. Seberapa mengerikan kekuatan orang ini. Wajah ayah Lan Zeyu berubah jelek. Mereka tahu bahwa pihak lain itu kuat, tetapi mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, mereka semua merasa bahwa rumor tersebut dibesar-besarkan dan banyak sekali yang dilebih-lebihkan. Tetapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka berubah pikiran. Mereka telah meremehkan pihak lain. Ayah! Pria parubaya itu memandang pria tua di belakangnya. Wajah lelaki tua itu tampak dingin saat dia berjalan keluar. Dia adalah kakek Lan Zeyu. Anak muda, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Berlututlah sekarang dan patahkan lenganmu sendiri. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan beritahu kamu apa artinya berharap kamu mati. Suara dingin yang menusuk terdengar. Kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan mulai retak. Lin Suan tertawa setelah mendengar ini. Serahkan Lan Zeyu dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika tidak, aku akan beritahu kamu apa artinya berinkarnasi. Kau sedang mencari kematian. Keras kepala. Penatualan benar-benar marah. Dia melambaikan telapak tangannya. Kemanapun ia lewat, dunia membeku. Seolah-olah dunia es telah turun. Kekosongan di sekitar Lin Suan berubah menjadi sangkar es. Kekuatan serangan ini mengejutkan orang-orang dari persatuan ilahi. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka tetua ini adalah seorang ahli yang telah melampaui grit sage tingkat menengah rata-rata. Namun, Lin Suan masih tidak takut. Pihak lainnya bukanlah seorang bijak agung. Oleh karena itu, ia mencibir dan berpikir, kau ingin menjebakku dengan tipu daya kecilmu ini. Pedangki muncul di tangannya dan menebas ke segala arah. Cahaya pedang yang sangat dingin menghancurkan semua es di sekitarnya. Bayangan pedang mengerikan itu tampaknya menghancurkan segalanya. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Es di sekitarnya hancur berkeping-keping. Pupil mata Elder Lan mengecil. Dia terus mundur. Salah satu lengannya terluka dan darah berceceran di sana. Lebih tua. Banyak orang berseru. Pupil mata pria parubaya itu pun mengecil. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Mereka semua ketakutan setengah mati. Pemuda di hadapan mereka ini sungguh begitu kuat hingga bahkan para tetua mereka pun tidak sebanding dengannya. Lin Suan mencibir. Kamu berani melawanku dengan sedikit kekuatan ini. Serahkan Lan Zeyu. Anak muda, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau benar-benar berani menyakitiku. Aku akan beritahu kamu apa itu keputus asaan. Lelaki tua itu membuang tongkat di tangannya. Sebuah rune biru muncul di antara kedua alisnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayah, ketika melihat pemandangan ini, pria parubaya itu berseru. Mungkinkah dia akan melakukan teknik pamungkas itu? Namun, dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi penatualan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun, beberapa orang sudah lupa nama saya. Sekarang, waktunya untuk memamerkan kekuatannya dan membiarkan para junior muda ini melihat siapa ahli yang sesungguhnya yang tak tertandingi. Saat rune biru menyebar, kekuatan Elder Blue terus meningkat. Di belakang mereka, naga merah dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Apa ini? Orang-orang dari persatuan ilahi berseru. Kata naga merah, itu adalah teknik rahasia yang dapat menyegel sebagian kultivasi seseorang untuk memperpanjang umurnya. Begitu dieksekusi, seseorang akan pulih kekekuatan tempur puncaknya, tetapi hilangnya nyawa akan meningkat. Tampaknya lelaki tua itu serius. Jadi kenapa kalau dia serius? Todd mendengus dingin. Mari kita lihat ekspresi putus asanya nanti. Di depan sana sangat dingin. Aura Elder Blue jauh lebih kejam dari sebelumnya. Dia seperti dewa es, dan pedang ilahi es muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya, dunia membeku. Anak muda, kamu ingin mati dengan cara apa? Aku akan memenuhi keinginanmu. Pedang ilahi es menunjuk ke depan dan terbentuklah seekor naga es. Kemanapun dia lewat, tak ada yang bisa lolos. Apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya? Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka kakek Lan Zeyu menjadi seorang ahli. Sayang sekali pihak lain sudah bertemu dengannya. Aura iblis di tubuhnya memadat dan membentuk pedang iblis. Lin Suan berjalan maju. Kau ingin bertanding denganku dalam teknik pedang. Kau tahu apa saja teknik pedang itu. Saat dia berbicara, aura pedang dingin yang menggigit menebas ke depan, dan cahaya iblis yang mengerikan melonjak melalui sembilan langit. Naga es itu langsung hancur. Kau punya kekuatan. Lihat pedang roh biru milikku. Pedang ilahi es berayun, dan cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi ilusi, menyelimuti bagian depan. Mundur cepat. Orang-orang klan biru segera mundur. Mereka gugup dan penuh harap. Pria parubaya itu mendengus. Ayahnya sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Pihak lain pasti tidak bisa menahannya. Masih terdapat kesenjangan yang besar antara seorang jenius top dan seorang pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Cahaya pedang yang memenuhi langit terbelah, dan aura dingin membekukan segalanya. Sosok hitam juga tersegel dalam es. Ketika Elder Blue melihat ini, sudut mulutnya melengkung ke atas. Semuanya sudah berakhir. Dia berjalan mendekat. Orang-orang dari klan biru tertawa. Semuanya berakhir begitu cepat. Bisakah orang ini bersaing dengan pangeran naga? Sungguh lelucon. Pedang penatua blue membelah sosok hitam itu menjadi dua bagian. Akan tetapi, pupil matanya mengecil. Tidak ada darah yang mengalir keluar. Apakah itu hanya bayangan? Dia tiba-tiba berbalik, hanya mendapati pedang iblis terbang ke arah dahinya. Dalam kepanikan, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan perisai ilahi es biru memblokirnya. Dia terpental dan memuntahkan darah. Perisai biru juga terbelah dua. Wajah Elder Blue berubah jelek, dan pria parubaya di belakangnya merasa ngeri. Itu adalah artefak ilahi. Bagaimana bisa terbelah dua? Seberapa mengerikankah kekuatan pedang ini? Kalau saja ayahnya tidak mempunyai kartu truf, pedang itu pasti tidak akan mengenai kepala ayahnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kau akan mati jika kau ingin bersaing denganku dalam teknik pedang. Lin Suan telah menggunakan jaring surga tanpa bayangan untuk menghindari pedang itu. Itu adalah serangan pertama pedang surah yang berhasil diblok oleh artefak ilahi milik lawannya. Namun, dia tidak peduli. Dia ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa diblok lawannya. Beraninya kau menghancurkan artefak ilahiku. Kau benar-benar membuatku marah. Penatua Blue mendengus. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan artefak ilahi lainnya. Itu adalah senjata yang bentuknya seperti teko. Senjata itu sangat indah, dan ada banyak runeh hukum yang berputar di sekitarnya. Itu adalah panci asap biru. Dia mengaktifkannya, dan kabut biru melayang keluar darinya. Seperti pita, ia melilit bagian depan. Ada kekuatan jahat di sana. Orang-orang dari klan biru tertawa ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa panci asap biru adalah harta karun yang sangat mengerikan. Begitu terjerat kabut biru, tidak ada jalan keluar. Mari kita lihat bagaimana anak itu akan mati kali ini. Kabut biru mengelilingi linsuan, bahkan cahaya pedang linsuan tampak terjerat. Melihat kejadian itu, tetua biru tertawa terbahak-bahak. Little Z, meskipun kamu kuat, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak sebanding denganku dalam hal fondasi. Aku hanya perlu mengeluarkan beberapa artefak ilahi untuk membuatmu putus asa. Sekarang kau terjerat oleh pot asap biruku, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos. Dia mengangkat panci asap biru, ingin menghisap linsuan ke dalamnya. 5.065 Linsuan mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang menakutkan. Dia harus mengakui bahwa artefak sein milik pihak lain memang luar biasa. Melihat linsuan melawan, tetua biru mendengus dingin. Nak, itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan mampu menahannya. Sejujurnya, kamu memang seorang jenius yang hebat. Kamu tidak memiliki garis keturunan seorang tir, tetapi bakat dan kekuatanmu sebanding dengan seorang tir. Tidak peduli di era mana anda berada, anda bisa mencapai puncak dan bahkan menjadi kaisar agung. Tapi sayang sekali anda muncul di era ini. Di era ini, ada banyak tir. Selain itu, kamu terlalu sombong. Kamu benar-benar berani menyinggung orang tua sepertiku. Oleh karena itu, saya akan mengantarmu pulang. Seorang jenius yang mati bukanlah apa-apa. Senyum muncul di wajah Su Chen. Seorang jenius yang sudah mati. Kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa? Baiklah, biar aku beritahu padamu. Yang kau lawan sekarang hanyalah tiruan dari milikku. Apa, klon? Pupil mata penatua blue mengerut saat mendengar hal ini. Dia tidak berani percaya bahwa klon pihak lain sudah begitu kuat. Sial, ini membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Bahkan jika dia membunuh klon pihak lain, lalu kenapa? Sialan, aku tidak percaya padamu. Jangan coba-coba berbohong padaku. Nak, kau pikir aku tidak bisa melihat rencanamu. Kau ingin mengalihkan perhatianku sehingga kau bisa melarikan diri. Sungguh lelucon. Penatua blue tidak tergerak dan terus mengaktifkan mist smoke pot. Puluhan ribu gumpalan asap memenuhi udara, mencoba menarik linsuan ke dalamnya. Pergilah ke neraka. Panci asap biru mengandung energi yang sangat kuat yang dapat mengubah pihak lain menjadi genangan darah. Dasar bodoh, kamu sudah tua. Biar kutunjukkan padamu kekuatan hati. Linsuan melepaskan aura iblis yang mengerikan. Dan seolah-olah dia telah berubah menjadi raja iblis. Namun, dia masih saja tersedot ke dalamnya. Sosok linsuan menghilang dan memasuki panci asap biru. Elder blue mendongat dan tertawa. Klon, jenius, kau akan menjadi genangan darah setelah kau masuk. Hebat, yang tua itu perkasa. Ketika orang-orang ras biru melihat ini, mereka semua mendongat dan tertawa. Naga merah mengerutkan kening. Arte vaksin ini sangat luar biasa. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan linsuan. Meskipun mereka gugup, mereka tidak khawatir. Itu karena itu memang hanya kloningan. Namun, jika doppelganger itu dihancurkan, maka operasi mereka kali ini akan gagal. Weng, ledakan. Pada saat itu, suara yang dalam terdengar antara langit dan bumi, diikuti oleh suara gemuruh yang dahsyat. Semua orang menoleh, dan wajah para anggota klan biru berubah jelek. Ekspresi elder blue berubah serius. Ia menyadari bahwa suara itu berasal dari panci asap biru di tangannya. Pada saat ini, panci asap kabut bergetar hebat dan cahaya pada kipas telah meredup. Jelas, orang-orang di dalam sedang bergerak. Sialan, bagaimana ini mungkin? Jelaskan untuk saya. Penatua blue meraung gila saat dia melepaskan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Namun, panci asap biru semakin meredup. Tampaknya panci itu bisa pecah kapan saja. Sialan, tetua biru tidak berani ceroboh lagi. Dia segera membuka panci asap biru. Sosok terbang keluar dari dalam. Itu adalah linsuan. Pada saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh ki iblis, jadi dia tidak terluka. Apakah menurutmu artefak suci belaka dapat melakukan sesuatu kepadaku? Linsuan berdiri di langit dengan ekspresi mengejek. Bocah sialan, penatua biru sudah lama kehilangan ketenangannya. Linsuan menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah berakhir. Sekalipun itu hanya doppelganger, itu bukanlah sesuatu yang dapat kau tolak. Segel hitam mengembun di tangan Linsuan. Bocah sialan, beraninya kau meremehkanku. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan teknik terhebatku. Elder Blue menyingkirkan Blue Smokey Pot. Telapak tangannya terus membentuk segel, dan hukum garis keturunan di tubuhnya meletus. Di belakangnya, bayangan Frostwolf terbentuk. Begitu serigala beku muncul, ia meraung ke arah langit. Seolah-olah seekor binatang suci kuno telah dibangkitkan. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Darah orang-orang di sekitarnya mendidih. Bocah, bisakah kau halangi gerakan ini? Kalau tidak bisa, mati saja. Elder Blue melambaikan tangannya, dan Frostwolf di belakangnya bergegas keluar. Sepasang cakar tajam jatuh dari langit. Ini adalah binatang dewa hukum yang dipadatkan dari garis keturunannya. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada Blue Smokey Pot sebelumnya. Di bawah serangan ini, pihak lain pasti akan terkoyak-koyak. Melihat hantu Frostwolf yang bergegas dan badai mengerikan yang memenuhi langit. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Apakah ini serangan terkuatmu? Sungguh mengecewakan. Dia melambaikan tangannya, dan segel dewa iblis berwarna hitam pun terjatuh. Bocah tak berguna, kau tidak bisa melawan sama sekali. Tetua biru mencibir. Namun, senyumnya segera membeku karena dia mendapati hantu garis keturunannya telah berhenti di udara. Itu ditekan oleh segel hitam. Sialan, apa segel itu? Penatua Blue tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah itu artefak suci yang mengerikan? Sialan, bocah nakal ini benar-benar punya kartu truf. Tepat saat dia tengah berpikir, segel dewa iblis terjatuh. Dewa serigala garis darah mengeluarkan teriakan mengerikan saat tubuhnya tercabik-cabik. Penatua biru juga memuntahkan darah dan terus mundur. Wajahnya pucat pasi. Bahkan kemampuan garis keturunannya pun hancur, dan dia terluka parah. Yang membuatnya semakin takut adalah segel hitam itu berada tepat di atas kepalanya dan bisa jatuh kapan saja. Sialan, beraninya kau. Lepaskan tetua kita. Orang-orang klan biru dikejauhan meraung dengan gila. Tetua biru juga berteriak dengan marah. Beranikah kau membunuhku? Klan biru adalah klan kuno, dan aku hanyalah seorang tetua. Klan biru punya banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan jika kau membunuhku, kau akan diburu habis-habisan. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apakah ini kata-kata terakhirmu? Kalau begitu, pergilah ke neraka. Menghadapi ancaman seperti itu, Lin Suan tidak tergerak. Segel Dewa Iblis jatuh dan meledakkan penatua biru menjadi kabut berdarah. Dengan lambayan tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Ada artefak suci seperti panci asap biru di dalamnya, dan Lin Suan menyimpannya. Lebih tua. Orang-orang klan biru berlutut di tanah. Wajah pria parubaya itu juga dipenuhi dengan keputus asaan, dan tubuhnya gemetar. Di langit yang jauh, dua sosok melesat. Keduanya sungguh menakutkan. Api di tubuh mereka bahkan lebih mengerikan, dan ada bayangan naga di sekitar mereka. Mereka adalah dua tetua klan naga api. Salah satu dari mereka berkata, Pangeran Naga telah naik ke puncak menara Jurang Suci. Tidak lama lagi dia akan dinobatkan. Kita harus bergegas untuk memberi selamat padanya. Orang lain menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sayang sekali. Karena wanita naga api, kami berdiri di pihak Lin Suan. Saya khawatir kita telah menyinggung Pangeran Naga. Kali ini, berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus memohon pengampunan Pangeran Naga. Mereka berdua khawatir tentang masa depan klan naga api. Tiba-tiba, mereka berdua tercengang. Ada pertempuran besar di depan, dan itu adalah pertempuran yang sangat mengerikan antara para orang suci agung. Siapa itu? Mereka berdua penasaran dan mendekat untuk melihatnya. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa itu adalah rumah bangsawan klan biru. Siapa yang berani menyerang klan biru? Mereka tahu bahwa klan biru sekarang menjadi favorit istana naga. Mereka adalah eksistensi yang dikagumi dan dikagumi semua orang. Namun sekarang, ada yang berani menyerang mereka. Mereka melihat ke bawah, dan sesaat kemudian, mereka melihat seorang ketua memuntahkan darah dan terlempar mundur. Itu kakek klan Zeyu, kan? Status Lan Zeyu di istana naga sungguh luar biasa. Saat mereka berdua berbicara, pupil mata mereka mengecil. Mereka menyadari bahwa sesepuh di bawah telah diledakkan menjadi kabut berdarah, dan jiwanya telah hancur. 5.066 Siapakah yang melakukannya? Kedua tetua suku naga api begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memperhatikan dengan saksama. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok seperti setan muncul dari bawah. Seorang pria muda. Siapa dia? Itu dia, Lin Suan, Lin Woody. Dialah yang melakukannya. Apakah orang ini begitu kuat? Tampaknya semua rumor tentangnya benar. Tepat pada saat itu, kedua sosok tetua itu berkelebat ketika mereka meninggalkan tempat itu dengan cepat. Itu karena mereka menemukan bahwa sosok di bawah sedang melihat ke langit. Keduanya menghindar dan terbang ke langit. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apakah dia akan mengejar kita? Orang lain berkata, kami baru saja melihatnya secara tidak sengaja. Ayo kembali ke suku naga api. Bukankah kita akan melihat pangeran naga? Kita bicarakan nanti saat kita kembali. Orang ini tampaknya sama sekali tidak takut pada pangeran naga. Suku naga api awalnya ingin bergabung dengan pangeran naga, tetapi setelah melihat serangan Lin Suan, mereka ragu-ragu. Kedua tetua itu pergi dan kembali ke keluarga mereka. Di bawah, Lin Suan menatap langit dan menyipitkan matanya. Baru saja dia merasakan dua aura samar tetapi kuat melintas. Kekuatan api dan aura suku naga. Suku naga api. Dia mengalihkan pandangannya dan mengabaikan mereka. Mereka berdua mungkin hanya lewat. Lin Suan berbalik dan melihat ke belakang. Ada banyak prajurit suku biru yang berlutut di tanah. Ayah Lan Zeyu, pria parubaya, juga ada di sana. Pria parubaya itu merasakan tatapan Lin Suan dan gemetar ketakutan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kami salah. Kami minta maaf padamu, Lin Gongzi. Tolong beri kami jalan keluar. Saya pikir Lin Gongzi juga tidak ingin diburu oleh suku biru. Juga, suku biru sekarang berada di bawah pangeran naga. Mereka menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengungkapkan identitas mereka. Selama mereka pintar, mereka tidak akan terus menyerangnya. Begitu Lin Suan pergi, mereka akan mengerahkan kekuatan keluarga mereka dan suku naga untuk melawan dengan gila-gilaan. Ayah Lan Zeyu bersumpah bahwa dia akan menangkap Lin Suan dan membuatnya menderita. Pangeran naga. Lin Suan menyipitkan matanya. Orang lain takut padanya, tapi aku tidak. Serahkan Lan Zeyu. Lin Gongzi, aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Apakah kau benar-benar ingin berselisih dengan ras biru? Kamu pikir kamu siapa sampai-sampai bisa menjadi musuhku? Lin Suan mencibir dan menamparkan pria paru baya itu hingga terpental. Separuh wajah lelaki paru baya itu hancur. Dia meraung, sialan, aku akan bertarung denganmu. Dia ingin bergerak, tetapi dia langsung ditahan. Lin Suan menghancurkan tubuh lawannya dengan satu langkah. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Karena kau tidak mau memberitahuku di mana Lan Zeyu berada, aku akan melakukannya sendiri. Pemain di sekitarnya juga ingin melarikan diri, tetapi mereka semua dipukul mundur oleh naga merah dan yang lainnya. Dia terjatuh ke tanah karena putus asa. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya saat cahaya mengerikan berkedip di matanya. Sepasang mata dewa surgawi muncul di atas sembilan langit dan melihat ke bawah. Cahaya reinkarnasi. Anda akan merasa putus asa selama 10 ribu tahun ke depan. Lin Suan menggunakan teknik matanya yang kuat. Orang-orang klan biru menjerit memilukan saat jiwa mereka disiksa tanpa henti. Lin Suan mulai menyelidiki jiwa pria parubaya itu lagi. Kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Bukan di sini, di markas klan biru. Tapi apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Lin Suan tidak melanjutkan pencariannya. Dia memiliki kitab suci pemanggilan iblis, yang berisi hukum abicna yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya secara khusus digunakan untuk balas dendam. Kitab pemanggilan iblis diciptakan oleh kaisar iblis. Setan bertindak tanpa keraguan, jadi metode yang mereka gunakan tentu aneh. Yun Suan melambaikan tangannya dan meraih jiwa pria parubaya itu. Pria parubaya itu berteriak dengan gila. Sialan, apa yang kau lakukan? Lin Suan mendengus dingin. Gunakan jiwamu untuk menemukan keberadaan putrimu. Dia membentuk beberapa rune iblis dengan telapak tangannya dan menanamkannya di kekosongan. Jiwa lelaki parubaya itu ingin melarikan diri, tetapi seketika membeku dan kemudian cepat terbakar. Lin Suan melambaikan tangannya lagi dan membentuk rune hitam untuk menyatu dengan jiwa pria parubaya itu. Pada saat berikutnya, tubuh iblis di tubuhnya mengembun menjadi busur iblis. Busur iblis ditarik dan dengan rune jiwa, ia terbang ke langit. Pria parubaya itu adalah ayah Lan Zeyu. Dengan warisan garis keturunannya, dia dapat langsung mengunci posisi Lan Zeyu dengan garis keturunan jiwanya. Adapun anak panah tadi, ia membawa aura membunuh yang sangat kuat. Lan Zeyu tidak dapat melarikan diri. Markas besar klan biru juga bergembira. Mereka bersiap menghadiri upacara penobatan pangeran naga. Pada saat itu, mereka akan menjadi pusat perhatian. Di dalam istana, Lan Zeyu duduk di sana, dikelilingi oleh beberapa jenius muda. Mereka semua adalah para jenius dari klan biru. Pada saat ini, mereka semua mengelilingi Lan Zeyu, memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Status Lan Zeyu saat ini tidaklah biasa-biasa saja, tetapi alisnya berkerut rapat. Meskipun pangeran naga berhasil, Long Ao lumpuh. Statusnya tidak akan baik di masa mendatang. Sial, ini semua salah Lin Woody. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya. Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Tiba-tiba, dia mendongak. Dia merasa gelisah, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Dia berdiri. Para jenius di sekitar klan biru berkata, Saudari Zeyu, jika ada sesuatu, aku akan membantumu. Ya, beritahu kami jika ada sesuatu. Para jenius itu tersenyum, wajah mereka penuh sanjungan. Lan Zeyu tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap langit. Saat berikutnya, dia melihat titik hitam turun dengan cepat. Para jenius di sekitarnya juga merasakannya dan mendongak. Apa itu tadi, binatang iblis? Namun, tak lama kemudian, titik hitam itu tiba di depan mereka. Pada saat yang sama, titik itu membawa aura pembunuh yang sangat kuat. Para jenius itu langsung terpental, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Oh tidak, itu serangan. Pupil mata Lan Zeyu mengecil. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia segera mundur. Dengan kekuatannya saat ini, dia adalah ahli top di Istana Naga. Jadi, dia jauh lebih kuat dibandingkan para jenius di sekitarnya. Tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari Lin Suan. Ini adalah teurgi sang tir. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Tepat saat dia bergerak, anak panah itu menembus dahinya, menusuk jiwanya. Api jiwa langsung menyelimutinya. Saat berikutnya, matanya melebar dan dia terjatuh ke tanah. Dia tidak bisa menerimanya. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Oh tidak, tablet biop jiwa Zeyu hancur. Seseorang berseru. Para anggota ras biru tercengang. Bagaimana mungkin, Zeyu ada di markas kita. Siapa yang bisa datang ke sini untuk membunuhnya? Sungguh lelucon. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Mari kita lihat. Mereka berjalan menuju kediaman Lan Zeyu. Ketika mereka membuka pintu istana, mereka tercengang. Tubuh para jenius di sekitarnya hancur, dan mereka jatuh ke lautan darah. Dahilan Zeyu tertusuk oleh panah hitam. Aura jiwanya telah menghilang. Para tetua klan biru langsung memeriksa. Sesaat kemudian, wajah mereka menjadi pucat. Mati. Dia terbunuh dalam satu gerakan. 5067. Pemimpin klan biru juga terkejut. Setelah dia bergegas, dia melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi pucat. Dia meraung seperti singa gila. Sialan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Orang-orang di sekitarnya begitu takut hingga mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Mereka juga ketakutan. Mereka berasal dari klan kuno, klan leluhur. Mereka kuat, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa ada musuh yang menyelinap masuk. Ini terlalu mengerikan. Apakah musuhnya adalah Saint Killer papan atas? Mereka memikirkan beberapa organisasi. Neraka, dunia fana, atau pengadilan surgawi. Seorang tetua yang berkuasa mengerutkan alisnya. Tidak, itu seharusnya bukan Saint Killer. Lihat, anak panah itu jelas jatuh dari langit. Seseorang membunuh Zeyu ribuan mil jauhnya. Mendengar ini, yang lain bahkan makin ketakutan. Siapakah yang memiliki metode yang menantang surga? Bagaimanapun, Lan Zeyu sendiri merupakan seorang jenius ulung. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada beberapa orang suci tertinggi. Pemimpin klan biru berteriak dengan marah, selidiki ini dengan saksama. Cari tahu siapa pelakunya. Dia hampir menjadi gila karena marah. Lan Zeyu sangat penting. Sekarang dia sudah mati, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada klan naga? Yang lebih penting, anak panah di depannya membawa aura iblis yang mengerikan, yang mengingatkannya pada seseorang. Sebelumnya, legenda kembalinya Lin Suan menyebutkan bahwa aura iblis Lin Suan sangat mengerikan, bagaikan dewa iblis. Sekarang anak panah itu juga memiliki aura yang sama. Mungkinkah Lin Woody yang melakukannya? Sialan, dia berani berbuat hal seperti itu di malam penobatan pangeran naga. Dia terlalu sombong. Klan biru keluar untuk menyelidiki. Berita tentang apa yang terjadi di sini telah menyebar. Identitas Lan Zeyu bukanlah orang biasa. Dia adalah rekan kultifasi Long Ao. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Istana Naga. Dia juga seorang jenius dalam Dao, seorang jenius teratas dari klan leluhur. Identitas seperti itu menarik perhatian banyak orang. Jadi hilangnya Lan Zeyu diselidiki oleh banyak orang. Tak lama kemudian, mereka mendapati Lan Zeyu telah meninggal, dan meninggal dengan cara yang sangat aneh. Yang ada hanya anak panah. Siapa lagi kalau bukan musuh? Berita itu tersebar luas sehingga seluruh kota kuno mengetahuinya. Sudahkah Anda mendengarnya? Lan Zeyu telah meninggal. Aku tahu. Konon katanya dia dibunuh dengan pedang dari jarak ribuan mil. Siapa ini? Metodenya sungguh menantang surga. Ini bukan saja tamparan bagi wajah ras biru, tetapi juga tantangan bagi Istana Naga. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Konon? Anak panah itu dipenuhi aura iblis. Mungkin itu ulah Lin Woody. Suara-suara terdengar satu demi satu. Semua orang merasa bahwa Lin Woody adalah pelakunya. Bahkan orang-orang ras biru pun berpikir demikian. Namun, mereka tidak berani bergerak. Selama Lin Woody bersembunyi di Sekte Dao, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan bakat yang ditunjukkan Lin Woody, tidak ada seorang pun di Dao yang diizinkan menyentuhnya. Yang lebih penting, belum genap setengah bulan sejak pangeran naga di Mahkotai. Sebelum zaman yang serba maju ini, tidak ada hal apapun yang boleh terjadi. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa pangeran naga akan membunuh pihak lain secara pribadi ketika dia dinobatkan sebagai raja. Klan dan Sekte lain ketakutan. Mereka segera memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak memprovokasi Lin Woody. Saat ini, Lin Suan adalah raja iblis. Legenda Lin Suan sekali lagi menyebar ke seluruh kota kuno. Ketika nama ini disebutkan, wajah semua orang memucat, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ketika orang-orang dari Divine Union mendengar berita itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini hebat. Lan Zeyu ini, yang sebelumnya telah menekan mereka, sekarang telah mati. Bos Lin sungguh perkasa. Mari kita lihat apakah Ras Biru masih berani bersikap sombong. Persatuan ilahi merasa gembira. Di sisi lain, orang-orang istana naga menggertakkan gigi karena marah. Pihak lain menamparkan wajah mereka. Namun, mereka tetap tidak bergerak. Ini karena pengadilan Seribu Naga telah mengirim berita bahwa mereka harus mempersiapkan upacara penganugerahan raja. Orang-orang di luar masih menunggu istana naga untuk membalas. Namun, setelah beberapa hari, masih belum ada kabar dari istana naga. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Tampaknya bahkan istana naga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Woody. Ketika pangeran naga mendengar ini, dia mendengus. Para jenius Ras Biru tidak ada bedanya dengan semut di matanya. Jika mereka dibunuh, biarlah. Adapun Lin Woody, dia akan menanganinya secara pribadi. Tidak akan butuh waktu lama, hanya beberapa hari lagi. Di tingkat ke-96 Menara Sumber Suci, tubuh utama Lin Suan berdiri di sana dengan ekspresi serius. Ketika dia kembali ke kota kuno Holy Abyss, tubuh utamanya segera datang ke sini untuk menerobos. Sekarang, dia telah berjuang mencapai level ke-96. Tak perlu dikatakan, sangat sulit untuk mencapai level 90 dan lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa bahkan seseorang sekuat pangeran naga harus menghabiskan waktu lama untuk mencapai puncak. Meskipun sulit, Lin Suan tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan super kuno yang telah dikuasainya, itu sudah cukup baginya untuk mencapai puncak. Namun, ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia harus bergegas sebelum penobatan. Baru pada saat itulah dia dapat melawan pangeran naga selama penobatan. Masih ada tiga level lagi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Tiga level terakhir bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak lebih cepat lagi. Lin Suan merasakan auranya sendiri. Dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia duduk dengan kaki disilangkan. Sudah waktunya untuk menerobos. Lin Suan memasuki dunia pedang. Pada hari ini, dunia pedang dipenuhi dengan petir. Bahkan naga api neraka pun terkejut. Apakah orang ini berhasil menerobos? Atau apakah dia berhasil menerobos ke sini? Ya Tuhan, kesengsaraan petirnya sungguh mengerikan. Naga api neraka terkejut. Bencana petir ini hampir sama dengan Kaisar Agung Muda. Bahkan ada petir berbentuk manusia di kehampaan yang bisa diserang Lin Suan. Setelah pertempuran besar, Lin Suan dipenuhi luka-luka. Namun, ia masih berhasil melewati malapetaka. Auranya meledak lagi. Dia telah mencapai puncak Saint King Rilem. Satu langkah lagi dan dia akan menjadi Saint Agung. Setelah menerobos, kekuatan Lin Suan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawan pangeran naga. Lin Suan tiba di dasar pohon kuno pencapai langit. Ia duduk bersila di mata air kehidupan. Vitalitas yang kuat memulihkan tubuhnya. Tak lama kemudian, ia kembali ke puncaknya. Kemudian, ia meninggalkan dunia pedang dan terus menantang tiga level berikutnya. Akhirnya, kota kuno holy abyss menjadi semakin semarak. Keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari seluruh dunia. Mereka semua mempunyai satu tujuan, yaitu berpartisipasi dalam upacara penganugerahan raja. Penobatan pangeran naga dan penobatan raja mahkota menarik perhatian dari semua sisi. Sekte Dao juga luar biasa hikmat pada saat ini. Masih ada dua hari sebelum momen yang paling penting. Di pihak Divine Union, Crimson Dragon juga memperhatikan dengan saksama. Semakin banyak orang yang datang. Bahkan para ahli dari kota kuno Taiking juga datang. Bai Susu melihat kekejauhan. Ada sebuah pagoda yang berdiri tegak di sembilan langit. Dia mendesah. Bagaimana kemajuan orang itu? Bisakah dia keluar pada saat terakhir? Ini adalah momen hidup dan mati bagi persatuan ilahi. Ayah Bai Susu adalah seorang tetua inti. Dia telah mengirim berita bahwa persatuan ilahi sedang dalam bahaya. Antara pangeran naga dan Lin Suan, Sekte Dao hanya bisa memilih satu 5068. Hari itu akhirnya tiba. Sudah tiba saatnya penobatan pangeran naga. Langit baru saja cerah ketika seluruh Sekte Jalan Sejati ramai dengan suara dan kegembiraan. Banyak orang bergegas datang. Para tetua dan jenius Sekte Jalan Sejati keluar untuk menyambut para tamu. Suara ucapan selamat terdengar satu demi satu. Semua orang menantikannya. Orang-orang ini familiar dengan upacara penobatan karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah penobatan Kun Pengzi. Saat ini, rentang waktu antara keduanya tidak terlalu lama. Hanya sekitar 20 tahun. Kun Pengzi juga ikut berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di sekelilingnya ada para tetua dan ahli dari Sekte Jalan Sejati. Pada saat ini, dia mendongat dan menyipitkan matanya. Orang-orang lainnya berdiskusi dengan bersemangat. Apakah menurutmu kedua pangeran kekaisaran ini akan datang untuk bertarung? Sulit untuk mengatakannya. Jika mereka akan bertarung, mungkin setelah hari ini. Bagaimanapun, pangeran naga akan dinobatkan sebagai raja hari ini. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Tak lama kemudian, orang-orang dari Istana Naga juga berdatangan. Mereka mengangkat kepala dengan bangga. Setelah tiba, mereka menerima banyak penghormatan. Di antara mereka, sebagian besar adalah keluarga dan sekte yang mengandalkan mereka. Orang-orang dari pengadilan seribu naga telah tiba. Para tetua inti dari Sekte Jalan Sejati juga telah muncul. Bahkan para jenderal ilahi dari Menara Jurang Suci pun telah tiba. Mereka akan menjadi tuan rumah upacara penobatan bersama. Pangeran naga juga datang. Dia seperti dewa naga, memandang rendah semua orang. Kedatangannya membuat banyak sekali orang berseru. Beberapa jenius muda merasa iri. Liv Daodenir dan Ancient Wind sama-sama merasakan tekanan. Bakat garis keturunan pihak lain lebih kuat dari mereka. Sekarang setelah dia dinobatkan sebagai raja sebelumnya, mereka akan berada di bawah banyak tekanan jika mereka ingin mengejarnya di masa depan. Mata Kun Pengzi bersinar terang. Pangeran naga juga menoleh dan menatap ke arah pihak lain. Sudut mulutnya melengkung. Jangan khawatir, kamu dan aku akan bertarung setelah hari ini. Jika saatnya tiba, kami akan putuskan siapa yang lebih baik. Sesuai keinginanmu, suara Kun Pengzi terdengar nyaring. Selanjutnya, pangeran naga menerima upacara penobatan. Sebuah mahkota muncul di tangan Jenderal Ilahi Seng Yuan. Semua orang menantikannya. Selama mahkota itu diletakkan di kepala pangeran naga, dia akan dimahkotai sebagai raja di masa mendatang. Di tengah kerumunan, orang-orang dari Persatuan Ilahi menggertakkan gigi mereka ketika mereka melihat ini. Sialan, naga merah dan yang lainnya juga cemas. Apakah anak itu belum datang? Orang-orang dari Istana Naga mencibir. Mulai sekarang, pangeran naga akan dipuja. Lin Wudi telah meninggal. Di mana dia, hari ini, dia akan membunuhnya. Serangkaian suara dengusan dingin terdengar. Pangeran naga mengenakan mahkota dan menjadi raja mahkota. Dia berdiri di depan dan melihat sekeliling. Dia menerima pemujaan dan ucapan selamat dari orang-orang di sekitarnya. Klan leluhur dan sekte-sekte besar di sekitarnya semuanya tampak iri. Seorang anak haruslah seperti pangeran naga. Jika orang seperti itu dapat muncul dalam keluarga mereka, maka mereka tidak akan mempunyai kekhawatiran selama 10.000 tahun ke depan. Raja naga yang mengenakan mahkota berteriak dingin. Di mana Lin Suan, bukankah dia selalu ingin menantang Istana Naga milikku? Keluar dan bertarung. Kata-katanya menyebabkan keributan. Ya Tuhan, pihak lain benar-benar akan menyerang Lin Suan. Seruan terdengar satu demi satu. Para anggota persatuan ilahi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Orang-orang Istana Naga mencibir. Bukankah dia sombong sebelumnya? Apakah kamu tidak meremehkan Istana Naga? Mengapa kamu tidak berani keluar sekarang? Pengecut, sampah, semut. Beraninya orang sepertinya mengaku tak terkalahkan. Seseorang mendengus. Lin Suan tidak keluar, tetapi orang-orang dari Divine Union tampaknya ada di sini. Menyerang mereka sama saja. Banyak mata menatap ke arah Naga Merah dan yang lainnya. Orang-orang di sekitarnya bubar dan ruang kosong muncul. Naga Merah, Bai Susu dan anggota persatuan ilahi lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Sial, pihak lain memang menyerang mereka. Di depan, seorang tetua inti menoleh dan berkata dengan dingin, Susu, kemarilah. Lebih baik kau tidak usah terlibat dengan persatuan ilahi. Bai Susu adalah putri seorang tetua, jadi dia tentu saja harus dibawa pergi. Wajah Bai Susu berubah jelek ketika dia mendengar ini. Ini berarti Sekte Jalan Sejati telah menyerah pada Lin Suan dan memilih Pangeran Naga. Ayah Bai Susu, tetua Bai, melangkah maju dan berkata, tidak baik memulai perkelahian di acara besar seperti ini. Saya tidak berpikir suku Naga akan memulai perkelahian. Tetua Bai, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Kata orang kuat dari pengadilan Naga 10.000 itu dengan dingin. Pangeran Naga mencibir, apakah Anda memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan Benhuang? Wajah Pena Tuabai pun berubah dingin. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya seorang tetua inti dan tidak bisa melawan seluruh suku Naga. Baiklah, orang-orang dari Persatuan Ilahi, berlututlah dan terimalah kematian kalian. Kami akan memberitahu dunia konsekuensi dari menantang Pangeran Naga. Pusat kekuatan suku Naga berdiri tegak dan mengjulang tinggi di atas sembilan langit. Di sekitar mereka, suku biru dan keluarga bangsawan lainnya mencibir dan melangkah maju. Sekte dan keluarga lain menyaksikan dengan dingin. Siapa yang berani menghentikan Pangeran Naga? Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang di Persatuan Ilahi tidak mengetahui batas-batas mereka. Para jenius dari Persatuan Ilahi juga berasal dari keluarga dan sekte mereka sendiri. Banyak dari mereka yang melangkah maju. Misalnya, keluarga Nalan, keluarga Dugu, dan bahkan keluarga Naga Api melangkah maju. Kenapa? Apakah kamu ingin dibasmi? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Longhuangzi melangkah maju dan orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, Penatuaboy melangkah maju. Ketika orang-orang di alam jiwa muncul, mereka juga membentuk suatu kekuatan. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak orang masih akan berdiri di sisi linsuan dalam situasi seperti itu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. He he, jadi apa? Pemimpin suku biru mendengus. Kalian hanyalah seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Selain 10.000 Dragon Court, jumlah keluarga dan sekte pur bakal terpencil di pihak mereka jauh melebihi Divine Union. Jika mereka benar-benar bertarung, orang-orang dari persatuan ilahi akan dimusnahkan dalam sekejap. Benar-benar, bagaimana jika kita termasuk di dalamnya? Teriakan lain terdengar. Kemudian, sekte kualipil dari kota kuno Taiking berjalan mendekat dan berdiri di sisi persatuan ilahi. Kota Wushuang juga ada di sini. Fu Hongye, Liu Yuan, dan yang lainnya telah memimpin orang-orang kota Wushuang dari jauh. Meskipun kota Wushuang baru saja berdiri dan tidak dapat dibandingkan dengan keluarga pur bakal terpencil, mereka tidak takut. Namun, mereka tidak takut. Mereka juga bangkit. Olah kehidupan abadi dan istana Dewa Api turut maju ke depan. Banyak orang bahkan lebih terkejut dengan kedatangan dua sekte papan atas lainnya. Kali ini kekuatan persatuan ilahi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang memperhatikan situasinya. Orang-orang dari sekte langit menyipitkan mata mereka. Apakah Lin Suan belum muncul? Kun Pengzi bertanya. Orang-orang dari sekte langit menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu di mana tubuh aslinya berada. Mungkin dia benar-benar seorang pengecut. Di sisi lain, Ye Udao dan para tetua keluarga Ye juga berdiri di sana. Ye Udao telah mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan jika diperlukan. Di sisi lain, orang-orang dari Purple Mansion, suku angin, dan suku gagak emas mencipir. Sepertinya mereka tidak perlu melakukan apapun. Lin Suan dan yang lainnya akan dimusnahkan. Naga merah juga meraung. Jadi bagaimana jika itu adalah pengadilan naga 10 ribu? Mungkinkah mereka mewakili suku naga? Dia mengeluarkan raungan naga yang mengerikan. Laut di kejauhan melonjak dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul. 5.069 Anggota lain dari Ras Naga Banyak sekali orang yang terkejut ketika melihat ini. Orang-orang di Istana Naga mengerutkan kening. Seorang tetua dari pengadilan Seribu Naga mendengus. Ras Naga Laut Hitam Jadi kamu dari Ras Naga Laut Hitam. Orang-orang di sekitar mereka tercerahkan. Ras Naga terbagi menjadi banyak kelompok, seperti Istana Seribu Naga. Selain itu ada Ras Naga Api dan Ras Naga Terbang. Long Ao berasal dari Laut Naga. Selain itu, ada anggota kuat lain dari Ras Naga Laut Hitam. Mereka tidak menduga naga merah di samping linsuan berasal dari Ras Naga Laut Hitam. Para elit Ras Naga Laut Hitam datang mendekat. Mereka memiliki aura Ras Naga yang kuat. Mereka berteriak dengan marah, Pengadilan Seribu Naga, jika kalian ingin bertarung, kami akan melawan kalian sampai akhir. Kau ingin bertarung denganku? Pangeran Naga mendengus. Tampaknya Ras Naga Laut Hitam tidak perlu ada lagi. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Upil mata semua orang mengecil. Ras Naga Laut Hitam mendengus. Kau bisa mengatakan itu saat kau menjadi kaisar sejati. Anda tidak memenuhi syarat sekarang. Begitukah? Long Huang Zi melangkah maju. Kekuatannya meledak dan menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Semua orang merasakan tubuh mereka bergetar seolah-olah hendak terbelah. Itu terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa membayangkan tingkatan apa yang telah dicapai oleh Pangeran Naga. Mengikuti tindakan Pangeran Naga, Istana Seribu Naga, Ras Naga Laut, dan Ras Biru. Ras Naga dari Ras Biru, Ras Biru, dan Sekte-Sekte di sekitarnya semuanya maju. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pertarungan akan segera terjadi. Naga Merah Tua Ilahi dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Meskipun mereka juga membawa serta banyak klan yang kuat. Meskipun mereka memiliki banyak keluarga yang kuat, jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat kritis ini, kekosongan itu hancur. Sebuah batang besi muncul di udara dan menebas ke arah Pangeran Naga. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Retakan tak berujung muncul di kehampaan. Para ahli Ras Naga di sekitar Pangeran Naga memuntahkan darah dan terbang mundur. Beberapa dari mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah. Semua orang tercengang. Siapa yang berani menyerang Pangeran Naga? Pangeran Naga sangat marah. Apakah mereka ingin mati? Dia meraung marah dan meninju. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Pada saat berikutnya, hati Pangeran Naga hancur. Dia bisa merasakan bahwa serangan itu sangat kuat dan mengandung sejumlah besar energi. Itu membuat tinjunya terasa mati rasa. Ia menghadap ke langit dan meraung. Sepuluh ribu hantu naga muncul di tubuhnya, menghancurkan langit dan bumi. Baru pada saat itulah dia berhasil memblokir serangan itu. Orang-orang di sekitarnya semua mundur dengan panik. Mereka terkejut. Siapa itu? Mengapa Pangeran Naga begitu marah? Mungkinkah dia seorang ahli veteran yang sangat menakutkan? Menurut mereka, tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu menandingi Pangeran Naga, kecuali ahli dari generasi tua. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga meraung marah. Tidak peduli dari keluarga mana dia berasal, dia akan mati. Anda, keluarga dan sekte Anda, bahkan tidak berpikir untuk hidup. Sombong sekali. Berani sekali kau mengancamku. Makanlah tongkat old soon. Teriakan dingin terdengar, dan batang besi itu tersapu lagi. Tetua klan naga terpental. Tetua itu memuntahkan darah dan menjerit dengan sedih. Dia melakukan segala cara untuk melawan, tetapi separuh tubuhnya masih hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Begitu kuat, bahkan para tetua klan naga tidak sebanding dengannya. Siapa kamu? Bahkan para tetua sekte Dawis pun melangkah maju. Mereka berdiri dalam kehampaan. Para jenderal ilahi dari menara jurang suci juga menghadapi musuh besar. Sekarang setelah pangeran naga dinobatkan, dia berada di bawah perlindungan mereka. Dalam kehampaan, sebuah sosok muncul. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Itu adalah seekor monyet. Semua orang tercengang. Seekor monyet memegang batang besi, dengan awan keberuntungan menari-nari di bawah kakinya, berdiri di antara langit dan bumi. Yang lebih mengejutkan adalah vitalitas dalam tubuhnya sangat kuat. Tampaknya dia sama sekali bukan seorang tua. Dia adalah seorang ahli muda. Apakah dia seorang jenius muda hebat lainnya? Semua orang merasa menjadi gila. Ada seseorang di generasi muda yang dapat bersaing dengan pangeran naga. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Mata kun pengzi memancarkan cahaya hitam dan putih yang mengerikan. Pangeran naga tidak dapat mempercayainya. Wajahnya pucat. Pada saat berikutnya, dia berjalan keluar dan berkata dengan suara keras, ceritakan latar belakangmu, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sun Kitian tertawa. Tidak sopan. Anda. Sejujurnya, aku, Sun Tua, tidak menganggapmu serius. Tunjukkan padaku semua yang kau punya. Jika Lin Xuan ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah Sun Kitian, yang telah diselamatkannya dari dunia bawah. Wajah pangeran naga tampak dingin. Seseorang berani menantangnya pada saat penobatannya. Dia tidak tahan. Yang membuatnya makin marah adalah pihak lain menyerang bahkan sebelum dia sempat bergerak. Batang besi itu menyapu ke segala arah dan menyerang. Pangeran naga sangat marah. Tinju Dewa Dao Naga. Dengan satu pukulan, semua jenis hantu naga suci muncul dan menghalangi batang besi yang menakutkan itu. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Kemudian, pertempuran hebat terjadi. Mereka menyerang ke arah awan. Kekosongan di atas sembilan langit hancur. Semua jenis hukum berkumpul dan langit terkoyak menjadi ketiadaan. Sungguh mengerikan. Kekuatan mereka seimbang. Monyet ini benar-benar dapat bersaing dengan pangeran naga. Suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang di istana naga tidak dapat mempercayainya. Wajah Kun Pengzi dingin. Orang-orang di sampingnya bertanya, apa yang terjadi? Kun Pengzi menggertakkan giginya dan berkata, tidak bisakah kau merasakannya? Dia memiliki garis keturunan yang kuat di tubuhnya yang tampaknya mampu menembus langit dan bumi. Aku kira ada kemungkinan besar dia juga seorang tirk. Atau mungkin dia memperoleh warisan seorang tirk dan mengolahnya sejak dia masih muda. Kun Pengzi hanya dapat memikirkan dua jenis orang yang memiliki garis keturunan seperti itu. Akan tetapi, tidak peduli siapapun orangnya, mereka berdua adalah musuh yang tak tertandingi. Salah satu dari mereka adalah putra seorang tirk, dan yang lainnya adalah murid seorang tirk. Mereka tidak bisa diremehkan. Orang-orang di pihak Divine Union juga tercengang. Awalnya, mereka menghadapi musuh yang tangguh. Mereka telah menghadapi kemarahan Pangeran Naga. Namun, mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Seekor monyet yang mempunyai kekuatan luar biasa bertarung langsung dengan Pangeran Naga. Mereka semua menghela napas lega. Bai Susu juga berkata, bagus sekali. Kita akhirnya menang. Namun, Hun ia memiliki ekspresi aneh. Dia melirik ayahnya, Hun Seng Jun. Dia bertanya, Ayah, apakah itu dia? Hun Seng Jun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Seharusnya tidak salah. Itu dia. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini. Apakah itu hanya kebetulan? Katak itu berseru, tidak mungkin. Kau kenal dia. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Orang-orang lain dari Persatuan Ilahi juga turut menyaksikan. Kata Hun Seng Jun. Saya belum pernah mendengar tentang monyet ini. Saya tahu asal-usulnya, tetapi apakah Anda mengenalnya? Kami tidak mengenalnya. Lin Gong Zillah yang mengenalnya. Apa? Lin Xuan kenal monyet ini? Bai Susu dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Hun Seng Jun mengucapkan beberapa kata sederhana dan semua orang mengerti. Ternyata monyet ini telah ditekan di 18 tingkat neraka dan telah diselamatkan oleh Lin Xuan. Mereka bahkan telah menjadi saudara. Hebat sekali. Naga Merah dan yang lainnya tertawa. Dengan adanya ahli seperti itu di sini, mereka akan mampu melawan pangeran naga. Mari kita lihat apakah orang-orang istana naga masih berani bersikap sombong. 5.070 Hai, saudara monyet. Kami adalah saudara-saudara dan teman-teman Lin Woody. Naga Merah berteriak dari bawah. Kodok itu pun berteriak. Saudara monyet, orang yang kau lawan adalah musuh kita. Dia ingin membunuh Lin Woody. Kau harus membalaskan dendam kita. Orang-orang di sekitar tercengang saat mendengar ini. Kedua orang ini terlalu naif. Apakah mereka pikir mereka bisa mendekati Lin Woody dengan memanggilnya saudara monyet? Apakah kamu bercanda? Orang-orang dari istana naga mencibir. Mereka merasa bahwa naga merah dan katak itu terlalu bodoh. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari sembilan surga. Benarkah? Kalian kenal saudaraku Lin Woody? Kalau begitu kita juga bersaudara. Sun Kitian menatap pangeran naga di depannya dan wajahnya menjadi gelap. Beraninya kau menyentuh adikku. Ambil tongkatku. Ledakan. Pukulan ini menghancurkan langit dan bumi, dan tanah di bawahnya berguncang tanpa henti. Jika ini bukan Primeval City, pukulan ini akan mengubah kota itu menjadi abu. Pangeran naga terdorong mundur dan wajahnya berubah. Dia meraung dan menggunakan teknik transformasi sembilan lintasan naga untuk menyerang. Sial! Apa yang terjadi? Monyet ini benar-benar mengenal Lin Woody. Dan mereka bersaudara. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari istana naga sangat marah hingga mereka muntah darah. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Lin Woody. Sialan. Sialan. Apakah orang-orang dari Divine Union secara khusus mengundangnya? Kun Pengzidan yang lainnya juga terkejut. Berapa banyak trik yang dimiliki Lin Woody? Pukulan mengejutkan lainnya datang dari langit. Wajah pangeran naga berubah jelek. Monyet, kau membuatku marah. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Itu adalah tombak naga. Tombak itu sangat menakutkan dan dipegangnya. Ribuan naga meraung, dan garis keturunan pangeran naga meledak. Tampaknya pertempuran yang mengejutkan akan segera terjadi. Semua orang menatap ke langit, dan mereka merasa gembira. Sun Kitian mendengus, dan tongkat besinya mengguncang langit. Dia mencibir. Apakah menurutmu aku takut padamu? Tongkat besinya berkarat, namun tanda-tanda misterius muncul satu demi satu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Tetapi pada saat ini, sebuah lonceng berbunyi dari jauh, menyapu ke segala arah. Seluruh kota kuno Saint-Origin mendengarnya. Apa yang telah terjadi? Semua orang memandang kekejauhan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sun Kitian dan pangeran naga juga berhenti. Para ahli di sekitarnya yang menyaksikan penobatan juga menarik nafas dalam-dalam. Jenderal Suci Menara Abis Suci berseru. Itu adalah suara lonceng menara asal Suci. Seseorang telah mencapai puncak. Apa? Banyak orang terkejut. Mereka tidak asing dengan suara ini. Sebelumnya, saat pangeran naga mencapai puncak Menara Jurang Suci, dia pernah mengeluarkan suara seperti itu. Sekarang, berita itu tersebar lagi. Astaga, siapakah orangnya? Dalam waktu sesingkat itu, selain pangeran naga, orang lain telah mencapai puncak. Siapa sebenarnya orang itu? Wajah orang-orang istana naga menjadi gelap. Para tetua dari dinasti 10 ribu naga menggertakkan gigi mereka. Sial, apa yang sedang terjadi? Hari ini adalah hari penobatan pangeran mereka, dan mereka mengira mereka akan mampu mengguncang dunia. Tetapi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Pertama, seekor monyet melompat keluar dan bertarung dengan pangeran mereka hingga terhenti. Kini tersiar kabar bahwa seseorang telah mencapai puncak Menara Jurang Suci. Ini benar-benar menarik perhatian semua orang, dan tak seorang pun lagi yang memperhatikan pangeran naga mereka. Sialan, ada yang menghancurkan keberuntungan mereka. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan pernah membiarkan orang ini pergi. Menara Abis Suci. Pada saat ini, orang-orang di dalam terkejut. Itu adalah suara seseorang yang mencapai puncak. Seseorang telah mencapai puncak. Siapakah dia? Banyak sekali orang yang pergi ke Aula Utama di lantai pertama untuk mencari peringkat. Para jenderal dewa juga merasa khawatir. Satu persatu, mereka terbang ke udara dan mulai mencari. Pada saat ini, di Aula Utama, semua orang sedang melihat peringkat asal suci yang bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka sedang mencari. Kun Pengzi dan pangeran naga telah mencapai puncak satu demi satu. Setelah mereka, muncul nama baru, yaitu Medgat. Itu dia. Itu adalah dewa gila. Ya Tuhan, bukankah dia termasuk dalam seribu teratas belasan tahun yang lalu? Dia bisa mencapai puncaknya dalam waktu belasan tahun. Ini sungguh menantang surga. Orang macam apa dewa gila ini? Kurasa dia seorang kaisar. Seorang pakar yang tak tertandingi. Di mana dewa gila. Seruan demi seruan terdengar sili berganti. Pada saat yang sama, berita itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Para jenderal dewa juga mendengar berita itu dan mereka semua tercengang. Itu adalah dewa gila. Jenderal dewa Yunge dan yang lainnya terkejut. Jenderal dewa Haiyuan juga menarik nafas dalam-dalam. Mereka tidak asing dengan orang ini. Mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Namun, dalam belasan tahun terakhir, dia menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Mereka tidak menyangka dia akan mencapai puncak secepat dia muncul. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Temukan dia. Kali ini, mereka harus menemukannya. Para jenderal dewa ini bergerak maju satu demi satu. Mereka tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Mereka harus melihat siapa pihak lainnya. Jenderal ilahi Haiyuan dan yang lainnya bergerak cepat. Adapun Lin Suan. Pada saat ini, dia merasakan aura magis. Itu menembus langit dan bumi. Dia dibaptis. Aura ini membuat tingkat hidupnya meningkat lagi. Meskipun Lin Suan bukan putra kaisar, garis keturunan dan fisiknya benar-benar luar biasa. Dia telah jauh melampaui seorang bijak agung. Sumber daya yang tak terbatas jatuh dari langit. Ini adalah hadiahnya karena telah mencapai puncak. Lin Suan membuka dunia pedang dan menyerap semuanya. Ini sudah cukup baginya untuk menciptakan lembah empat roh lainnya. Hadiah ini terlalu besar. Lin Suan sangat gembira. Pada saat yang sama, ia membuktikan bahwa ia tidak lebih lemah dari kaisar. Apapun yang bisa dilakukan putra mahkota, dia juga bisa melakukannya. Dia dimahkotai sebagai raja. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Pada saat ini, kekosongan berfluktuasi, dan beberapa sosok dengan cepat bergegas mendekat. Lin Suan menoleh dan tertegun. Orang-orang yang bergegas datang juga tercengang. Mereka tidak lain adalah para jenderal suci dari menara abis suci. Orang-orang ini ingin menyelidiki identitas asli Medgat, tetapi mereka tercengang ketika tiba. Itu kamu, Lin Suan. Mereka tercengang. Mereka juga mengenal orang ini. Mengapa dia ada di sini? Untuk sesaat, pikiran mereka kosong. Tak lama kemudian, mereka bereaksi. Mungkinkah dia adalah Dewa Gila? Mereka benar-benar terkejut. Mereka mengira bahwa ada banyak kemungkinan bagi Dewa Gila. Dia bahkan bisa menjadi seorang jenius yang tak tertandingi dari ras raja lainnya. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Gila adalah Lin Suan. Ini terlalu mengejutkan. Dalam sekejap, mereka mengerti banyak hal. Tidak heran Dewa Gila telah membantu Lin Suan berkali-kali sebelumnya. Ternyata mereka berdua adalah orang yang sama. Para senior, lama tak berjumpa. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Lin Gongsi, kamu benar-benar hebat. Kamu telah menyembunyikannya dari kami selama ini. Jenderal Ilahi Hai Yuan juga tersenyum dan mendekat untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, berita di sini menyebar. Di Sekte Dao, tempat penobatan diadakan, banyak sekali orang yang menunggu dengan cemas. Mereka sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Ahli mana yang telah mencapai puncak menara sekret abis. Pada saat ini, berita kembali datang. Melaporkan kepada Patriark, kami telah menemukan jawabannya. Beberapa sosok berlutut dengan satu kaki di tanah, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.